Untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal pada pencerdangan pertama vaksin COVID-19 Kabupaten Pegunungan Arfak diikuti oleh pelaha Bupati Eferdoan Siba dan Bupati Terpilih Yosia Saroy. Pencerdangan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak diawali oleh pelaksana harian Bupati Pegunungan Arfak, Eferdoan Siba kemudian diikuti oleh Bupati Terpilih Yosia Saroy. Sebelum dilakukan vaksin, terlebih dahulu dilakukan registrasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Vaksinasi ini juga dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Bupati Terpilih Yosia Saroy mengatakan dirinya sangat berterima kasih karena pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bisa melaksakan vaksinasi COVID-19 meski waktunya sedikit terlambat jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Saroy juga mengajak masyarakat untuk mau divaksin dan ikut mendukung program pemerintah. Kita pertama kepada tenaga kesehatan dan kami juga ambil bagian dalam tenaga kesehatan itu dan kami juga sudah divaksin. Saya sebagai calon bupati dan juga calon wakil bupati, Pak PLH, bupati kita sudah dilaksanakan itu. Ini membuktikan bahwa vaksin ini aman untuk semua masyarakat yang selamanya masih meragukan terhadap vaksin. Sementara itu pelaksana harian Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Eferdoan Siba juga turut mengajak masyarakat untuk mau dan bersedia divaksin, serta tidak meragukannya. Lewat kesempatan ini, lewat kesempatan ini juga kami menyimpul dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya secara umum di Kabupaten Pegunungan Arfak, bahwa program pelayanan vaksinasi COVID-19, Jangan kita meragukan vaksinasi ini karena dengan kita melaksanakan vaksinasi ini dan dari sejak awal kita divaksin tidak ada gangguan, tidak ada gejala apapun yang kami rasakan. Dengan dilaksanakannya pencanangan vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak, selanjutnya pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak akan memberikan vaksin bagi seluruh pimpinan OPD dan juga ASN, serta pekerja publik lainnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Nathalie Dokeroali mengabarkan.